Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar untuk membagi bandwidth di Mikrotik atau bisa dibilang juga gimana caranya bandwidth manajemen itu bekerja di Mikrotik sebelum kita melalui video ini, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga gak ketinggalan video terbaru dari channel ini hal pertama yang harus teman-teman ketahui untuk melakukan bandwidth manajemen di Mikrotik adalah interface mana yang terhubung ke klien dan interface mana yang terhubung ke internet di Mikrotik saya, interface yang terhubung ke internet adalah ether1.1 dan interface bridge line ini adalah interface yang terhubung ke klien dimana interface bridge line ini terdiri dari ether1 dan wlan1 hal kedua yang harus teman-teman ketahui adalah penentuan parent di bandwidth manajemen atau di kuih disini saya menggunakan simple key ya untuk parent yang terhubung ke internet saya namakan dengan internet dan targetnya adalah 0 0 0 0 per 0 dst nya saya kosongkan dan di max limit target upload dan target download nya saya isikan dengan total bandwidth yang saya miliki karena semua klien yang terhubung ke internet melalui mikrotik saya adalah melalui interface bridge line 1 jadi di parent internet ini saya bisa isikan dengan bridge line tapi kalau pada bagian target ini teman-teman isikan ke ether3 atau ether4 bandwidth manajemen teman-teman atau bandwidth manajemen saya tidak akan menjalan karena tidak ada klien yang terhubung ke ether3 atau ether4 silahkan teman-teman lihat disini disini tidak ada perubahan ya klien yang terhubung ke ether3 jadi kalau saya ubah lagi kembalikan lagi ke bridge line disini akan terlihat ada perubahan traffic download dan upload nya yang ketiga adalah penentuan child child sifatnya itu lebih spesifik dari parent jadi di parent saya ini targetnya adalah 0.0.0.0 per 0 artinya semua IP address dan di chat yang A ini saya bikin lebih spesifik dengan IP nya 10.10.0 per 20 eh maaf titik 20 dan 10.10.0.21 dan jangan lupa untuk tetapkan parent nya ke internet misalkan disini saya akan berubah menjadi 3 mbps dan 3 mbps jadi IP 10.10.0.20 dan 10.10.0.21 itu akan dikenakan IP sebesar 3 mbps lalu bagaimana misalnya kalau rule yang A ini tidak ada jika rule yang A ini tidak ada jika rule yang A ini tidak ada maka IP 10.10.0 per 20 dan 10.10.0 per 21 ini akan masuk ke rule yang parent jadi ke rule yang internet dan yang terakhir atau yang keempat adalah urutan urutannya harus gimana urutannya itu ada tempatkan IP yang lebih spesifik atau rule yang lebih spesifik di bagian paling atas tapi jika rule nya hanya ada IP saja itu tidak masalah untuk urutan tapi lain halnya misalkan saya punya rule untuk game online disini IP nya ada 10.10.0.21 dan di rule A juga ada IP 10.10.0.21 dan di rule yang game ini ada paket mark yang bernama pgame jadi gimana caranya biar rule yang game ini kena atau terlimit bandwidth nya jika letaknya salah jika letaknya salah maka rule yang game ini tidak akan berjalan dia akan berjalannya disini karena disini karena disini ada IP yang sama dengan di rule game cuman disini lebih spesifik teman teman bisa melihat urutannya dengan mengklik tanda tagar di kiri nah teman 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 nah teman teman perhatikan disini rule yang game saya letaknya di atas dari rule yang A jadi karena rule game ini lebih spesifik dan untuk game online itu akan mendapatkan IP yang 1 Mbps di luar yang 3 Mbps ini maka saya letakkan disini di atas rule yang lain lalu gimana kalau rule game ini saya pindahkan ke paling bawah teman teman bisa lihat disini rule game ini tidak ada koneksi yang berjalan karena untuk koneksi dari IP 10.10.0.23 dan 10.10.0.21 sudah ditangkap di rule yang di atasnya jadi rule yang lebih utama atau yang lebih spesifik harus teman teman letakkan di paling atas setidaknya harus berada di bawah dari parentnya nah itulah teman teman gimana caranya bandwidth management itu bekerja jadi dengan teman teman memperhatikan keempat hal yang tadi misalnya saya jamin bandwidth management teman teman akan berjalan dengan baik sekarang misalkan teman teman sudah melakukan keempat hal yang tadi tapi bandwidth teman teman tidak berjalan misalkan untuk yang bagim ini karena disini ada paket mark pastikan untuk mengawalnya teman teman juga benar biar dapat berjalan sekarang gimana kalau teman teman sudah melakukan key nya dengan benar dan mengawalnya juga sudah benar tapi bandwidth management di teman teman tidak berjalan dengan baik kemungkinannya adalah di microtik teman teman terdapat sebuah firewall rule dengan action fast track connection disini saya ada fast track connection nya tapi saya disable kalau ini di enable kan semua rule yang nyangkut di fast track connection ini tidak akan diproses lagi oleh microtik disini chain forward connection state established dan related action fast track connection berarti itu hampir semua koneksi akan dilewat oleh bandwidth management atau firewall rule yang lain jadi kalau ada fast track connection nya sebaiknya teman teman disable saja oke teman teman segitu aja video saya kali ini semoga teman teman suka dan jangan lupa untuk di klik tombol like untuk video ini dan subscribe juga channel ini biar saya tambah semangat lagi untuk membuat video tutorial tutorial lainnya tentang microtik atau tentang komputer lainnya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.